Yu dalam bahasa Jepang itu air panas Iya, dalam bahasa Jepang itu tidak Weh, lu mau jalan gak? Yu, Yu Oh, bentar Ah, kok lu kasih gua air panas? Kan lu minta air panas? Gua bilang Yu Di Jepang Yu itu air panas Ini kan di Indonesia, wibu Cih, yaudah, jadi pergi gak? Iya, yaudah kalau gak mau Siapa yang bilang? Lu Lu mau kemana? Samarinda Gua nanya kemana, bukan sama siapa Mau kemana, woy? Samarinda Lu budek ya? Lu yang bolot? Wah, ribut sih deh Bentar, bentar Gua tuh mau pergi ke Samarinda di Kalimantan Oh, emangnya lu orang mana? Salah tiga Gua gak nanya lu salah berapa Gua nanya lu orang mana? Salah tiga Orang mana? Salah tiga Weh, gunanya makan apa sih? Ya biar kita kuat lah Kalau gitu kenapa abis makan jadi ngantuk? Weh, gunanya mandi apa sih? Ya biar kita bersih lah Kalau gitu kenapa abis mandi handuk kek otor? Weh, gunanya kentut apa sih? Ya biar tubuh kita bersih lah Kalau gitu kenapa abis kentut dikatain jorok? Weh, gunanya tidur apa sih? Ya biar kita Weh, manusia bernapas kalau ada apa? Oksigen Oksigen ditemukan kapan? 1774 Berarti sebelum 1774 manusia bernapas pakai apa? Tunggu Kalau air ditemukan kapan? 2 juta tahun lalu Berarti dulu kita bernapas pakai air dong? Tunggu Tunggu Nggak bisa, nggak bisa Muka gue ganteng nggak? Muka lo mendorong sih Hah, maksud? Nih, lawan kata e dorong apa? Tarik Berarti lawan kata e mendorong apa? Menarik Nah tuh tau Berarti muka gue nggak menarik gitu Muka lo kayak tanda-tanda Tanda apa? Tanda-tanda di bahasa Unggarya Wih, bantuin tugas matematika gue dong Wih, apaan? Matematika bukan Pargoy Pargoy dan matematika ada hubungannya Mana ada sih? Nih, Pargoy artinya apa? Artinya Partai Goyang Bukan itu Coba ketik Pargoy di bahasa Rusia Artinya Parga Iya Parga apaan? Coba cari aja Nama tempat di Yunani Nah, udah tau kan hubungannya? Apaan sih? Nih, Pargoy dalam bahasa Rusia artinya Parga Yang merupakan suatu kota di Yunani Dan matematika sendiri adalah ilmu yang berasal dari Yunani Sehingga dapat singkulkan bahwa Pargoy dan matematika itu berhubungan satu sama lain Wih, ada dia Kerjain ah Wih, lo tau cara bikin orang bodoh penasaran nggak? Bentar Dia pasti mau kerjain gue Kalau gue jawab, gimana? Pasti dia bakal ngomong Bentar aja lah Terus pasti gue jadi penasaran Dan akhirnya gue dikatain Orang bodoh Berarti gue mesti jawab Tau lah Hah? Gimana? Kok lo penasaran? Lo bodoh ya? Weh, gue ganteng nggak? Nggak, muka lo kentang Oh, nantangin wibu dia Weh, bahasa Jepangnya kentang apa? Jagainmu Aduh, jadi baper deh Eh, kamu suka apa sih? Jawab asal aja deh Air panas Pakai bahasa Jepang dong Yuk Aduh, jangan gitu dong Baper lagi kan? Ngomong-ngomong udah punya pacar Mungkin Bahasa Jepangnya mungkin apa sih? Kamu Weh, bahasa Inggrisnya saya kecanduan apa? I'm addicted to I'm addicted to Oh, maudu mekanik dek Weh, tiket di bahasanya aja apa? Tiket Am addicted to Harus diberi pasal Weh, simbol barium di kimia apa? BA, simbol bismuth di kimia BI, simbol kalium di kimia K, simbol elektron di kimia E, simbol waktu di fisika T, simbol uranium di kimia Nah, kalau digabung jadinya Weh, babi gitu Weh, kata-kata tolak angin apa? Orang pintar minum tolak angin Berarti kalau kita minum air putih kita bodoh Iyalah Tapi kan minum air putih bikin pintar Iya juga ya Jadi kita harus minum yang mana? Tolak angin Atau air putih? Jangan-jangan Tolak angin dan air putih Dua-duanya palsu Karena yang asli Yang ada badaknya Ya